Penyakit mulut dan kuku pada sapi mulai meluas dan kini terdeteksi juga muncul di Provinsi Bali. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jebrana, Bali menemukan 22 ekor sapi bergejala penyakit mulut dan kuku. Guna memastikan kondisi sapi, petugas mengambil sampel sapi yang diduga terjangkit PMK. 22 ekor sapi yang diduga terjangkit PMK milik lompok ternak dan peternak di Kabupaten Jebrana, Bali. Sapi-sapi ini rata-rata mulai terjangkit sejak akhir Juni lalu dengan gejala nafsu makan berkurang, luar air liur dan ingus yang berlebihan. Bahkan ada bekas luka di bagian hidung dan mulut serta bagian kuku. Dengan adanya temuan ini, para peternak diminta untuk lebih memperhatikan kebersihan kandang dan melakukan karantina sapi yang terjangkit. Hari ini, petugas dari Balai Veteriner dan Pasar dan Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Jebrana mengambil beberapa sampel darah dan air liur serta ingus sapi yang diduga terjangkit PMK untuk diteliti lebih lanjut. Di lokasi yang ada tiga ekor, satu ada indikasi di jalannya seperti mengarah ke PMK, kemudian juga ada di petapan klon. Apa yang kita lakukan ke depan? Pertama adalah biosekurity yang ketat ya. Jadi bagaimana merelokasi, mereadikasi lokasi ini, melakukan desinfeksi, kemudian juga kebersihan kandang, kita harapkan dilakukan oleh peternak, kemudian juga jangan melakukan keluar masuk kandang. Di Desa Medahan, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali ada 38 ekor sapi yang positif terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Sapi-sapi yang terjangkit tergabung dalam satu kawasan yang dinamakan Simantri atau Sistem Pertanian Terintegrasi. Setelah dinyatakan terinfeksi PMK, puluhan ekor sapi langsung disembelih dengan pengawasan ketat dari Dinas Peternakan Provinsi Bali. Kelompok ternak sapi menutup sementara kandang untuk melakukan penyemprotan dan sterilisasi kandang. Sampai ada sapi itu, nggak bisa jalan, disukat. Siapa tumili lupa saya, karena saya lihat nggak begitu. Akhirnya petani yang di Simantri ini ada bergabung di sana, akhirnya sampai dia kena penyakit, bawalah ke sini. Hampir tiap dua hari ini sapi ini ketularan. Sapi ketularan terus. Sapi ketularan terus, akhirnya undanglah dari dokter, tim dokter kabupaten. Kemudian malam itu sudah eksekusi, harus besoknya eksekusi, ya eksekusi. Saudara penyakit mulut dan kuku pada sapi kini juga sudah mulai ditemukan di Bali. Lalu apa upaya penanganan yang dilakukan Dinas terkait mencegah penyakit ini semakin luas? Kita tanyakan pada jurnalis Kompasivi, Inyoman Sudarmika di Giyanyar, Bali. Nyoman, temuan sapi, terinfeksi penyakit mulut dan kuku ini kan sudah ada di Jembrana, ada di Giyanyar, bahkan terakhir di Bali. Jadi berapa total yang terinfeksi dan apakah ada temuan di daerah lain juga yang hewan ternaknya terkena PMK? Terima kasih. Ya, dengan temuan sapi yang terjangkit PMK, apa upaya penjagaan yang dilakukan Dinas terkait memastikan sapi terinfeksi ini tidak meluarkan pada sapi yang sehat? Ya, memang kemarin setiap disemukannya sapi penyakit penyakit ini diingat terkait dengan penyakit langsung sedang melakukan lockdown beberapa kelompok sapi dan tetapi terdekat dari kawasan yang terinfeksi tersebut mengembangkan, maka sampai ada upaya untuk penyakit langsung hewan yang sedang sedikit dengan pengawasan sapi dari dunia penyakit 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 penyakit. Pengawasan ketat diberlakukan untuk penyakit mulut dan kuku terutama yang ada di wilayah Denpasar, Bali. Terima kasih laporannya Inyoman Sudar Mika melaporkan dari Bali.